Teman-teman, aku baru bangun Ini jam 6 pagi, hari Rabu Mudah-mudahan vlogku ini nanti malam udah selesai Dan aku bisa langsung upload Seperti janjiku tadi pagi Sorry, seperti janjiku di vlog sebelumnya Aku mau masak rawon gila ala rida Jadi aku mau pake hadiah dari Mbak Lia Yang kemarin dikirim ke aku Pake ini Ini baru pertama kalinya aku pake bumbu instan pasar Aku akan coba Biasanya aku pake bumbu instan bambu Terus, kalau teman-teman di komen mungkin ada yang saran Mbak Rida coba pake bumbu yang aslinya Maksudnya pake bumbu segar semua gitu Perlu teman-teman ketahui Aku itu bisa masaknya yang simple-simple Kayak yang biasanya aku masak Kalau sudah bikin opor Atau bikin rawon Atau bikin soto yang bumbunya harus diulep Dan berbagai macam bumbu yang harus dimasukin Itu terus terang aku gak bisa Kita mulai Rawon gila ala rida Kamera kesini dulu kamera Tuh kan ada kotorannya tuh teman-teman Nih kotorannya aku ambilin Dikit-dikit ada kotorannya Kotorannya kita ambilin tuh Kalau ini kayaknya kaldonya deh Nah kita buang Teman-teman tips buat kalian Kalau mau masak rawon Kan ada yang bilang tuh Harus pilih daging yang banyak lemaknya Enggak juga Pilih aja daging sapi Yang untuk sup atau apa Kan kalau banyak lemak juga Enggak enak dimakan oleh keluarga Aku juga pilihnya yang buat sup Enggak terlalu banyak lemaknya Kita tutup Aku mau masukin bumbu-bumbu tambahannya Dan bumbu-bumbunya ini Tidak harus digoreng Aku masukin aja langsung kesini Biar sehat juga Bumbu tambahannya yaitu Lengkuas Kita masukin Kok lengkuas sih? Itu serai Maaf Serai kita masukin Ini lengkuasnya aku kasih banyak Biar baunya harum Ada Daun jeruk Daun favoritku Kita masukin Selebihnya ada Bumbu-bumbunya mana ya Lil? Kok gak ada bumbu-umbu? Enggak ada kemarin ya? Sorry teman-teman Lupa ngiris bawang putih Ini ada bawang merah Cabai merah besar Dan dan bawang Ntar kita mau potong bawang putih dulu Oh gini aja lah Gampang lah Lupa maaf ya Karena soalnya kita ini Bikin vlog dan kerja juga Maaf ya guys Binggak jelas Aku tambahin beberapa simbawang putih Udah Kita masukin sini Masukin Bumbu rawonnya Selesai guys Udah selesai Kita tutup lagi Dan kita masak selama Satu setengah jam lagi Biar dagingnya Benar-benar Empuk Dan enak Apinya Pake api kecil aja Jangan pake api besar Sama ini Ada tambahannya Yaitu kentang Tapi kentangnya Aku masukin Nanti setengah jam Sebelum Rawonnya Matang Lupa diaduk ya Baunya Udah harum Harum beneran loh Sini kamera Kamera Nih guys Tuh Bagus Bentuknya udah keren Terus sekarang Aku mau siap-siap kerja Sambil nunggu ini Aku mau mandi Aku mau dandan Kayak Kim Kardashian Dan siap-siap Makan rawon Dengan kalian Oke Dadah Aku masukin sendiri ya Ini Kentangnya Tuh Masukin ke sini Sebentar doang sih Pelan-pelan ya Ini Aduh 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 Kita masukin Kentangnya Maaf Tumpah-tumpah Oh jadi jorok deh Oke Sekarang kita tunggu Sampai 30 menit lagi Dan aku mau Siap-siap Makan Temen-temen Dua menit lagi Rawonku ini Udah matang Tadi Mau liat tadi Mbak Ulil Itu melulu Hmm Baunya abu Baunya abu Baunya gitu-gitu terus Emang baunya temen-temen sedap Harum Segala macam Jadi satu Dumpit lagi Ini rawonnya udah matang Aku mau masukin togenya Harusnya sih Togenya ini gak dimasukin Tapi again Orang-orang rumahku nih Gak ada yang jelas Mereka kalau Apa Gak matang Kayak Gimana gitu Jadi ya aku harus ngalahkan Yang sehat ngalahkan Aku belum kasih garam Dan merica Kalau ini udah pas Ya gak aku tambahin Gimana dulu ya Kurang dikit Sedikit lagi ya Garam dan merica Ini merica Ini apa sih Merica Aduh Lama-lama Ini gak usah Oke selesai Tuh liatin dagingnya tuh Tuh Mau coba ini lagi Pas Mantap Sekarang Kita bawa Kita mau makan dimana mbak Rina Oh iya rencananya Kita mau makan bertiga Ini Mau gak mau Mbak Ulil harus join Sama kita Makan di Sebelah G ya Soalnya ini rame Kita makan di rumah Sebelah aja Kita datangin Ulil yuk Sini Sambalnya nih Sambal aduh Banyak cabai kita diliin Semua di kulkas 40 Gila 40 cabai Gimana baunya Ulil Harum Teman-teman Sekarang kita duduk bertiga Mbak Ulil Sama Mbak Rina Siapa dong Mbak Ulil Hai Tuh kan Ini yang kalian tanyain Biasanya kan Mbak Rina sudah tahu Dia sudah tahu Mbak sudah tahu Ulil gak ada Ya ini dia orangnya Yang gendut ini Hei Jujur banget Enggak kan Mbak Rina Biasanya manggil dia gendut Ibu Ibu manggilnya apa Ulil Mbak Ulil Mbak Ulil Mbak Ulil Oh yang berita Guys Ini ada paket datang hari ini Malah sengaja kami belum buka Karena ini Mau dimasukin ke vlog Aku sih penasaran Gaitnya sih food Makanan Jadi ada tulisannya Nanti aja dibukanya Tapi Siapapun yang mengirim ini My friends My subscriber Thank you so much I love you Ayo pak udah belum makan Tadi udah serapan kan Udah Mbak Ulil udah Aku belum makan sekali guys Jadi kita mau makan Mangkoknya Mbak Rina sama Mbak Ulil Kecil Mangkokku gede Gede Udah 40 Mau makan bedas gak Ulil Harus Ulil harus makan bedas Sengai Kalau teman-teman ingin tahu Kenapa Ulil kita taruh di tengah Dia lagi bertingkah Mbak Ulil lagi bertingkah Dia mau pulang minggu ini Mbak Ulil kan mbak pulang minggu ini Kenapa lu? Kenapa mau pulang minggu ini? Hmm Saya pulang Yang kenceng Soalnya mbak saya pulang Dari Malaysia ya? Iya Berapa lama gak temenmu mbak Malaysia? 2 tahun Oh tuh kan Mbak Ulil kan sudah kerja sama aku 4 bulan ya 4 bulan Dan aku cocok sama mbak Ulil ini Orangnya baik Lugu-lugu gak jelas gitu Aku seneng sama dia Aku pinginnya mbak Ulil kerja sama aku yang lama gitu Mudah-mudahan kerasan Kerasan gak sih kerja disini? Kerasan Oh dia bilang kerasan Terus sama itu Dia harus pulang kampung Karena dia harus bertemu dengan kakaknya yang udah 2 tahun Tapi ini berani banget dia ya mbak Rina Iya Bu saya mau pulang gitu ya Masa lo bilangnya Ya masa saya pulang malu bu? Berani beneran Bu saya harus pulang Maaf Oh udah bener Maafin Berani banget dia ini Dan makannya itu sebenernya Aku gak tau apa ini Dia ini bohong atau enggak Ya apa aku yang bego Dia makannya gak pernah banyak Biarpun badannya gede gini Kalau gak ada aku itu ya Semunyi-semunyi ya Mbak Mbak Ulil Iya Berang ajar Membadah dikasih lengkuas Ya haro gue renanya Enggak bercanda Ya enggak kali beneran Kalau gak ada aku makannya Enggak 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 kata siapa? Enggak soalnya itu pengalamanku dulu Waktu aku kerja di luar negeri Jadi TKW Bawang enggak rahasia sendiri Iya Jadi aku dulu kalau makan Ya gimana sih ikut orang Makan jadinya Enggak enak Jadi makannya dikit-dikit Abis itu kalau orangnya gak ada Ini Makan lagi Eh gak tau bego Ternyata di rumahnya ada kameranya Ketangkep deh Ya ampun enak banget Segar ya Masak sih enakan ini dari suatu kemari Iya Mungkin ini Satu kemari juga Cuma ini lebih gaul lebih enak Oh bumbunya Bumbu pasar tadi Bumbu Apa sih Bumbu insannya Enak guys Ini segar Cabai Cabai time Iya kalau teman-teman juga Eh cabai-cabai-cabai Makasih Makan malah Pokoknya kalau ada cabai Enggak usah nunggu lama Aku sama Mbak Rina nih Enak Enak Mbak Rina nambah nasi guys Mbak Rina nambah nasi Ayo dulu nambah nasi Lim Siap Hmm Awww Hmm Podas Cabainya ini 40 cabai rawit Indah ke kamera yuk Hmm Aduh guys Ini giling Cabai 40 Jom Jom Tau gitu ya tadi gak nambah nasinya Hmm Sama itu Oh iya Ulang lagi yuk Kalau ada yang nanya Kenapa aku baik ke Mbak Rina Mbak Rina sama ke Mbak Rina Jawabannya apa Mbak Rina? Karena ibu baik ke kita Ibu lah iya Karena kenapa ibu baik ke Mbak Rina sama Mbak Ulil? Kenapa? Karena gak baik ke ibu Nah itu dia ya Karena Mbak Rina sama Mbak Rina juga baik ke aku Teman-teman sibuk Gak ada waktu Buat bikin rawan dengan bumbu segar Pakai bumbu ini Beneran Dan gak usah apa-ngapain Tinggal dicemplung-cemplungin gitu-gitu doang teman-teman Iya kan? Dicemplungin-dicemplungin Di masa 2 jam Sambil kita bisa kerja Hmm Mau kuah Mbak Rina Aduh Gak banget sih Keringatnya Rina sebenernya nih kemana-mana nih Dia jarang-jarang loh kayak gini Tambah-tambah Boleh minum gak? Boleh Boleh Yaudah Yaudah Mbak Rina mau ambil minum Maaf ya Gini Gini Gak apa Aduh ini Cabainya cabai apa sih? Perasaan cabai biasanya kan? Iya Biasanya cabainya kuat teman-teman 15 kuat Ini pada gak kuat semua Dua-duanya Sini Lih Gak ketengah Lih Rawanku ini maknya sebelah aja Mbak Rina Gue mau minum gak? Banyak aja Boleh mau Minum ini gue di kamarku sih Mau? Mau? Ini dia Aku pedesan dia Habis minumnya Amat dah Aduh Menak Oh iya Yang buat ini segar ininya juga Jiruk pipisnya Cuma jiruk Jiruk apa ini? Jiruk limang Jiruk limang Jiruk Jiruk Itu lah Itu lah Ditambah kuahnya Amat Lo mau kuahnya? Lihat gue Dia masih kepadesan dia Ini ulir tunjuk kamera Pake tisu Sibuk maaf Ayo Lagi Mbak Rina Lagi Mbak Rina Kuahnya Aku Ini airnya cesa kelima Mbak Rina Tinggi Sepuluh Gak ada Lima Ini pedes banget Bila Tinggal dikit lagi guys Berdaya Tinggal dikit lagi Sudah habis Teman-teman Kita makannya udahan Cabainya gak kuat Masih ada Tinggal dikit Maaf Ini udah Cabainya Tidak bersahabat Tidak sopan Sebenernya Sebenernya bukan cabainya Gak sopan Yang Yang ngasih cabai tadi Tidak berperik kemanusiaan Aduh Kita udah selesai makan rawannya Aku mau balik kerja Mbak Rina mau balik kerja Duri mau balik kerja juga Dan Semoga kalian suka dengan vlog kami Jangan bosan-bosan Terus Apa lagi Mbak Rina Boleh yang ngomor Saya gak bisa ngomor Udah dulu ya Bye-bye dulu ya Bye-bye Berutku bolas-bolas Gak jelas Kenjianku nih teman-teman Masih banget Karena belum sarapan kan tadi Keringatnya masih nih Dekat-dekat nih kamera Liatin Keringatnya masih kemana-mana Nggak